Terdampaknya sektor UMKM di daerah saat pandemi, salah satunya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan akses digital di daerah tersebut. Hal ini pastinya menjadi tantangan yang besar bagi UMKM untuk bertahan dan meningkatkan usaha. Nah, mungkin ada di antara kamu yang adalah pelaku UMKM di daerah, atau punya kerabat atau kenalan yang adalah pelaku UMKM namun belum melebarkan usahanya di ranah digital. Bersama dua narasumber keren, hari ini kita akan bahas pentingnya digitalisasi untuk pelaku UMKM daerah dan cara agar usahanya bisa berkembang melalui digital. Karena yang kayak gini, enaknya diobrolin. Bersama saya, Tunda Resati. Hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber keren. Yang pertama ada Mbak Vita Arisanti, Division Head of Microbusiness Development BRI. Dan yang kedua ada Mas Andanu Prasetyo, Founder Kopituku. Hai Mas, hai Mbak. Apa kabar ya? Hai Mbak Tengah. Halo Mbak. Apa kabar? Sehat-sehat? Sehat, sehat alhamdulillah. Oke, kalau nggak sehat nggak mungkin ada di sini ya Mbak Mas? Betul sekali. Ket, aku mau langsung straight to the point aja nih. Jadi BRI itu kan memang sudah dikenal dekat dengan UMKM Indonesia. UMKM di daerah-daerah di Indonesia. Nah, sebenarnya BRI sendiri itu punya pengembangan atau kerjasama, mungkin aplikasi, atau mungkin program yang bisa memberikan kemudahan pelaku UMKM di daerah nggak sih Mbak Vita? Kalau ditanya punya, pasti punya gitu ya. Karena kita sudah 126 tahun, barusan ulang tahun. Jadi cukup lama kita di bisnis ini. Dan UMKM itu kan memang core bisnisnya BRI gitu ya. Berbeda dengan perbankan lain. Jadi kita memang fokus di situ. Nah, karena fokus di situ, dengan core kita di perbankan memang pembiayaan untuk UMKM itu menjadi core ya. Sehingga infrastruktur yang kita bangun, baik unit kerja konvensional, kemudian digital channel kita ya, kemudian aplikasi mobile banking kita. Sehingga itu bisa disediakan untuk para pelaku UMKM untuk mengakses jasa dan layanan perbankan. Nah, itu kalau dari si fungsi kita ya sebagai bank. Nah, tapi di tiga tahun terakhir ini, kita pun semakin fokus ke UMKM dengan apa? Dengan melakukan pendampingan untuk pemberdayaan. Nah, tapi karena itu bukan core kita, maka kita kolaborasi dengan berbagai entitas ada universitas, ada juga fintech, kemudian ada juga lembaga-lembaga penelitian untuk apa? Untuk membuat sebuah konsep pemberdayaan untuk UMKM. Nah, dari situ mulai kemudian muncul ada juga aplikasi untuk UMKM. Kita punya aplikasi namanya Link UMKM. Nah, Link UMKM itu kita sediakan gratis untuk UMKM. Ada di situ pelatihan bisa diakses online for free, kemudian ada juga ketemu dengan komunitas UMKM yang lain, kemudian kita juga mentoring seperti baik itu secara online. Kalau sebelum pandemi dulu, on-site juga ada gitu ya. Jadi, itu dari program. Nah, kita juga ada programnya. Jadi, toolsnya ada, programnya juga ada. Kita ada event-event yang mempertemukan UMKM dengan pelaku bisnis lain, bisnis matching ya, baik dari regional, domestik, sampai ke ekspor. Kemarin dalam menangkap ulang tahun, kita pasti ada namanya event brilliant partner. Itu kita mempertemukan UMKM yang sudah ekspor dengan bayar-bayar. Jadi, ada bisnis matching di situ. Jadi, kita bangunnya itu holistik gitu ya. Dari kalau SD dari TK, ada SD-nya ada, SMS sampai kuliah ya. Jadi, ekspor itu udah ekosistemnya kita kuatkan. Nah, funding pembiayaannya pun kita siapkan. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Tapi kan sedikit banyak itu memang sudah masuk ke digital ya. Jadi, ada Link UMKM, banyak program online juga. Ada nggak sih, Mbak, kayak kendala atau mungkin problem gap literasi digital di daerah-daerah? Bisa nggak sih di-share sama kita di sini? Pasti gap itu ada ya. UMKM kita itu kalau data dari kementerian kan di atas 68 juta pelaku UMKM. Sementara kalau kita ngomong dari sisi bank gitu ya, Bary aja, kita hanya punya outlet 10 ribu, hampir 10 ribu kantor. Hanya ya, 10 ribu kantor. Kalau untuk menjangkau sebegitu banyak UMKM, tentu pasti ada gap-gap yang, tempat-tempat yang tidak bisa kita handle gitu ya. Tentu balik lagi, ekspertis juga terbatas. Sehingga memang kita tidak bisa menjangkau semua. Nah, balik lagi, itulah kenapa dari sisi digital gitu ya, adaptasi teknologi itu di UMKM memang di negara kita itu less than 10%. Memang lebih rendah dibandingkan negara lain. Karena apa? Memang serata UMKM-nya kan cukup beragam ya. Jadi kalau 68 juta UMKM itu memang mayoritas ada di segmen mikro. Jadi kalau pemerintah itu ada kata mikro. Nah, di situ itu pun beragam perilakunya. Ada yang memang mereka belum nyaman dengan teknologi, ada yang sudah mulai pegang teknologi, ada yang sudah mulai memang menggunakan. Jadi kalau melihat digital sendiri, itu kan memang ada tingkatannya. Yang paling dasar itu dia namanya digital citizenship. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan teknologi dengan baik dan aman. Itu baru pada level dasar. Nah, pada level itu saja kita dengan masyarakat yang beragam seperti ini, itu tuh belum semua ke situ. Next-nya baru digital creativity. Jadi sudah mulai dia menggunakan internet untuk meng-upload. Nah, itu ke situ. Baru yang paling tinggi digital competitiveness. Nah, itu udah advance banget. Nah, kita di level dasar ini masih bicara sinyal, di luar Jawa belum ada sinyal. Ini kan kemudian tadi dijangkau. Belum tentu bisa dijangkau. Jadi seperti kami punya pengalaman, kita punya teras kapal, dia muter di kepulauan-kepulauan gitu ya. Itu begitu sampai di suatu tempat, itu justru teras kapal kita menjadi pusat sinyal. Jadi masyarakat datang untuk bisa mengakses informasi lewat WIP di sana. Nah, kalau kita mau ngomong edukasi digital, kan tidak semua tempat mungkin bisa kami kunjungin gitu. Jadi, memang kalau ngomong digital, di Jawa it's okay. Infrastruktur bagus ya. Banyak universitas yang gak adaptasi teknologi tinggi. Tapi memang di luar Jawa memang tantangan yang cukup tinggi. Nah, gapnya di situ, mbak. Oke, untuk Mas Danu sendiri, udah menjadi pelaku UMKM sejak lama. Bisa dibilang 2015 start tuku. Betul. Tapi sebelumnya ada tuh UMKM, apa bisnis lainnya juga ya. Usaha. Usaha lainnya yang dikembangkan. Nah, menurut Mas Danu, kenapa sih masih ada UMKM di daerah yang belum melakukan digitalisasi? Padahal kayaknya sekarang semua HP, online, digital. Yang pertama tadi Mbak Vita sampaikan, sudah pasti masalah sinyal, sudah pasti masalah ketersediaan device-nya dan segalanya. Tapi kalau dibilang sampai jadi di dalam usahanya, di kehidupan sehari-hari aja, dari yang aku ngobrolin pun, misalnya kita mau, Toko Kopi Tuku mau memasarkan, mengkomunikasikan brand-nya gitu. Itu kita juga milih-mili lewat mana ya, mana yang harus tetap media cetak, mana yang tetap bisa lewat digital, karena memang kita tahu, itu belum terdistribusi secara infrastruktur gitu. Itu sudah pasti lah Mbak Twinda. Nah, tapi ada satu lagi, sebenarnya kalau yang aku pahami, dalam proses digitalisasi tuh, ada proses bagaimana kita ngebangun teknologinya, terus nanti terjadi ada penggunaan analisanya, sampai berubah behavior-nya. Nah, dalam teknologi biasanya ada gabungan manusia sama data gitu. Nanti di Andalisa ada tentang insight gitu. Nanti di behavior baru tentang action sama result-nya. Nah, di people-nya aja, buat aku ini kayak ayam dan telur gitu, kayak, emang kenapa aku harus memasuki dunia digital gitu. Mereka tidak terbayangkan, kalau aku pun sudah effort beli device yang lebih mahal, beli paket internet yang lebih mahal, terus aku jadi apa? Aku rasa itu saja sudah membuat orang mundur, teratur gitu, untuk tidak melakukan itu. Jadi, sekarang mungkin yang bisa kita lakukan adalah, tahapan awal, justru kayak memberikan gambaran, justru bahwa, sebenarnya ini salah satu jalur yang bisa dimanfaatkan sama teman-teman UMKM di luar sana dalam mengembangkan bisnisnya. Tapi masalahnya sih, antara infrastruktur sama bagaimana pemahaman terhadap, bagaimana mengoptimalkan digitalisasi itu sendiri. Oke, jadi balik lagi ke orangnya. Brandnya itu juga sudah siap belum untuk go digital? Kadang, oke, kita go digital ya, jual di e-commerce, marketplace, eh, stoknya nggak ada. Ada gitu. Itu nextnya, bakal itu ada lagi gitu. Nextnya lagi ada masalah-masalah yang memang harus dipelajari lagi nih, gimana cara mengatasinya. Nah, soal dari Mas Danu sendiri, sebagai pelaku UMKM, terus kemudian jadi entrepreneur gitu ya, kita jelas, penting-penting go digital, tapi kenapa? Kenapa harus more like? Kenapa harus go digital tuh? Kenapa? Kalau aku sendiri, lebih pengen bilang bahwa dengan kita go digital, bahasa sederhananya kita akan mendekatkan yang jauh. Itu sudah sebuah jalur yang memudahkan kita sebenarnya. Kalau prinsip ekonomi, biasanya kita mencari keuntungan dengan effort yang serendah-rendahnya gitu. Nah, sebenarnya, bisnis. Kan, ya itu antara prinsip ekonomi atau orang males gitu sebenarnya. Tapi, menurutku itulah kalau orang nge-plan baik, memikirkan cara yang terbaik, pasti akan menemukan suatu cara yang membuat bisnisnya berjalan, tapi dengan effort yang lebih rendah. Nah, digitalisasi, itu penurutku one-off yang bisa kita lakukan. Aku tidak bilang effortnya jadi nggak ada, misalnya effort biayanya ada, dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau ekosistemnya sudah jadi, tadi yang seperti Mbak Vita bilang, sudah disiapkan, misalnya tadi sama Mbak Barry, karena itu biar orang menggunakan, saat sudah menggunakan, tadi prosesku dari people jadi data, datanya terkumpul, dari data terkumpul mendapatkan insight. Nah, itu pasti akan membentuk sebuah, tadi dari aku sampaikan, ada action-nya, sampai jadi sebuah result. Nah, result tersebut yang akan membuat terbayangkan, oh bisa kayak gini ya, orang jadi melek setelah melihat resultnya, tapi ini lagi telur ayam nih, nggak ada, nggak kebayang, ini bisa jadi seperti apa. Tapi, menurutku beberapa tahun terakhir, even sampai sekarang, Barry semakin fokus, mengambil langkah terhadap UMKM, melalui digitalisasi, itu memang karena melihat potensi itu. Tapi, pasti sedikit banyak setelah, Barry dan semua orang melakukan ini, pasti orang akan semakin melek. Semua orang akan memakai melek. Nah, kalau gitu, saya mau nanya juga sama Mbak Vita, dari Barry sendiri. Sebenarnya, apa sih pentingnya literasi digital, untuk para pelaku UMKM daerah? Tadi kita udah jelas, oke, infrastrukturnya nggak ada, oke, kita bikinin nih infrastrukturnya, let's say. Tapi kan, mereka belum punya kemampuan itu. Itu tadi, Mbak, tantangannya adalah, kebaik mana mengedukasi mereka, karena kan resource kita juga terbatas, gitu ya, sementara kan jumlahnya UMKM juga cukup banyak. Makanya memang kolaborasi itu penting, gitu ya. Dan kalau kita melihat sekarang, metode atau edukasi yang dilakukan kepada UMKM itu, perlu dilakukan secara lebih terstruktur, gitu ya. Karena kan, entitas yang melakukan mungkin, sama-sama sebenarnya punya, keinginan untuk menggo-digitalkan UMKM, hanya saja yang mengorkestra, supaya nggak jalan sendiri-sendiri, supaya coverage-nya juga lebih luas, perlu ada yang mengorkestra, sepertinya, gitu. Taruh lagi, oke, BRI melakukan yang di area yang di cover BRI, kan. Nah, yang bolong di sana, kita nggak cover. Eh, yang lain ternyata juga di cover sih, masuk ke yang di cover BRI. Kan jadi, resource-nya jadi, bubader, karena sudah di sini kan lebih baik, yang di tempat yang bolong. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, memang kolaborasi, untuk bisa tadi, melakukan edukasi secara lebih luas, dan terstruktur itu, penting banget, gitu. Makanya, kalau masyarakat bisa diberi kemudahan, itu tentu mereka juga mau, sih, gitu. Hanya karena masalahnya, yang melakukan ini, siapa gitu kira-kira, Mas Denny? Iya, itu jadi problem ya, untuk program literasi yang bisa membantu, teman-teman yang ada di daerah, yang belum go digital, tapi punya kemauan untuk go digital, supaya bisa merangkul lebih banyak lagi, kan, itu juga jadi problem besar kita bersama. Nah, bicara tentang Kopituku sendiri, lumayan merubah scene, perkopian di Indonesia, tiba-tiba jadi semua orang, online deliveries. Karena, salah satunya pencetusnya adalah Kopituku. Boleh nggak sih, diceritain perannya Kopituku sendiri, dalam mengembangkan pelaku UMKM, daerah itu kayak gimana? Kalau sampai daerah, kita baru tahun ini, Mbak Twenda mencoba, merambah daerah lebih luas, tapi, mungkin semangatnya, seperti yang tadi Mbak Vita bilang, bahwa, Barry sudah dengan lingkupnya sendiri, mengerjakan tugasnya, demi digitalisasi, gitu, kalau kita di teman-teman di kantor, senang mengangkat, bahwa kita harus mengambil peran lebih. Makanya, tadi Mbak Tindai bilang, sedikit kita merubah, industri wajah, industri kopi Indonesia, karena, kita juga, dari awal kita bangun brandnya, ada sebuah gagasan, yang pengen kita, canangkan. Salah satu yang paling pertama, makanya namanya, beli dalam bahasa Jawa, misi pertama kita, kan, itu adalah meningkatkan, konsumsi kopi Indonesia. Besarannya, kita memang, pengen meredefinisi, seperti apa sih, kopi Indonesia itu. Sampai nanti ujungnya, bagaimana kita bisa, mendongengkan, seperti apa itu Indonesia, melalui, toko kopi, di kancah internasional. nantinya kan gitu sebenarnya. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak Tindai, tadi, peran yang diambil, buat di daerah, menyambung tadi, pembahasan di awal, masalah edukasi, justru kita memang, pengen bagaimana, bikin brand ini, menjadi inspirasi yang baik. Kita, kita mencoba mengambil langkah, yang jalur yang lebih ribet, bikin menu sendiri, namain sendiri, harganya setengah, lebih murah saat itu. Demi, konsumsi kopi Indonesia meningkat. Karena kami, punya gegasan menurut kami, bukan salah kopi Indonesia-nya, bukan salah orang punya preferensi rasa, justru Tuhan memberikan kita rasa kopi, beragam sekali. Tapi, cara kita membawanya, kadang ada masalah, hanya karena ekspektasi, satu, kedua, daya beli. Nah, makanya, karena aku tidak bisa membuat, rasa kopi yang, enak buat semua orang, yaudah, ini rasanya, rasa kopi tetangga gitu. Biasanya rumput tetangga hijau, kopi tetangga biasanya kan lebih enak. Nah, dari situ, dan kita berharga harganya bisa lebih terjangkau. Dari situ juga, kita mencoba mulai main, online delivery, dan kemarin di pandemi, itu juga salah satu, blessing, riski yang kami terima, bahwa, dengan kami mengubah sedikit ke e-commerce, kemarin di e-commerce, kapan sih kita beli minuman di e-commerce, kemarin di e-commerce, jarang kan, saat dulu-dulu, kemarin kita mencoba switch ke sana, hasil ngobrol dengan para pelaku industri kopi di Indonesia, saat itu kita bikin zumbarang di pandemi kemarin, dan terakhir itu works. Nah, itulah yang akhirnya, coba kita kejar terus-terusan, supaya, ya, semakin banyak orang yang mendapat inspirasi terhadap brand toko kopi, toko itu. Oke, nah, balik lagi ke Mbak Vita, menurut Mbak Vita sendiri, ada nggak sih, atau apa sih cara yang tepat untuk para pelaku UNKM, di daerah khususnya, untuk bisa go digital, dan akhirnya mengembangkan bisnis mereka lebih besar lagi? Ada sesuatu yang menarik dari riset yang beberapa waktu lalu kami lakukan, tentang inklusi, kita selalu berpikir, kita itu melakukan inklusi keuangan, kalau dilakukan edukasi dulu, ternyata enggak, gitu. Jadi, dari riset itu membuktikan, bahwa, saat ini, orang itu mencoba dulu, baru kemudian di edukasi. Ya, learning by doing. Jadi, awalnya kita bingung, masa iya sih, biasanya kan harus diajarin dulu, baru coba. Enggak, ternyata. Dicoba, jadi langsung dia diajarin, mereka rasakan experience, baru kemudian mereka pelan kemudian semakin diperdalap. Nah, kalau seperti itu, maka untuk bisa tadi mempercepat literasi, atau ini digital, ya langsung dikasih, dicoba. Misalnya, misalnya nih kita punya partner dengan e-commerce tuh, langsung e-commerce-nya buka, kamu mau jadi merchant, ayo sekarang bukain, nih, kamu langsung daftarin, langsung, langsung bla bla bla, udah jadi, gitu. Jadi, itu, kalau dengan hasil riset yang seperti itu, yang kami dapat, mungkin itu salah satu cara untuk mempercepat. karena kalau pakai edukasi, itu bisa 6 bulan itu, diajarin dulu, gitu ya. workshop dulu. Ini, iya workshop dulu. Tapi ketika misalnya, buka booth nih, mungkin kerjasama dengan salah satu e-commerce, atau seperti Mas Dano, buka, yuk hari ini kita open nih, 100 UMKM, untuk kita bantu daftar di, mana? Salah satu e-commerce, itu langsung dibantu bukain, Baru kemudian, mereka diajarin gini, pasti kan ada, nggak bisa semua langsung detil, gitu ya, tapi berarti jualannya harus gini, 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 daftar dulu, gitu kan, baru kemudian, minggu depan, ngajarin upload. Jadi, tapi itu memang langsung ditodong, gitu. Kalau nunggu proses, itu mungkin, lebih lama, barangkali itu bisa mempercepat, gitu. Iya, karena sebenarnya memang tujuan dari digitalisasi, itu adalah mempercepat proses yang sudah ada. Ternyata terbukti, di tengah pandemi, yang bisa beradaptasi, juga akhirnya bisa berlari, lebih cepat lagi. Nah, kalau dari Mas Danu, apa sih cara yang tepat untuk pelaku UMKM, untuk bisa ngembangin bisnis mereka dengan digital? Aku tadi dengerin Mbak Vita, aku jadi teringat, masalah coba dulu, nggak sekedar edukasi. Aku ngambil contoh, kalau dulu aku bikin kopi susu gula aren, bikinlah sebuah poster, ada promo, cobain produk ini, produk ini pakai gula aren, asli Indonesia, blablabla. Itu part edukasi kan. Kita sering melihat itu cara promosi produk. Tapi ternyata aku juga baru sadar, pada saat aku bikin itu, itu kan 4 bulan berjalan netuku, baru bikin es kopi susu. Itu 4 bulan itu adalah proses terjadinya, barista netuku dan customer interaksi itu. Ngobrol, gather feedback, gather insight. Jadilah orang nyobain, dan kita pun dapat jawaban, oh rasanya seperti ini yang dibutuhkan. Nah, skema itu, kembali seperti yang aku sampaikan di awal, untuk kita proses go digital, tadi ada people-nya dulu, ada customer, ada orangnya, ada interaksinya, jadi data tuh, dapat informasi, oh kopinya enak, kemanisan, nggak kemanisan. Dikasih feedback, kita dapat insight. Dengan kita go digital seperti itu, nanti kita bisa go digital, itu sebenarnya kan ada bantuan, nggak cuma percepat, nanti ada sebuah data yang terdokumentasi, ada sebuah insight yang bisa termuncul dalam sebuah rangkuman nanti, karena datanya lengkap, dan itu akan membantu kita mengembangkan bisnis. Itu in general kita bisa ngomong kayak gitu ya, tapi kalau aku bicara sama teman-teman, kalau aku pernah ngobrol di luar sana, kenapa harus go digital, kembali teman-teman, saat bikin usaha, sebelum masa digitalnya, kalian bikin usaha buat apa dulu? Itu harus jelas. Ujungnya mereka mau untung, atau cuma pengen punya-punyaan doang, buat viral doang gitu. Karena kenapa itu penting? Karena matrixnya menjadi penting. Once kita punya matrixnya, kita akan punya misalnya, kita punya tingkat keuntungan bulan ini harus berapa, sales-nya harus berapa. Nah saat kita punya itu, dengan go digital, kita akan mampu mudah, kalau nggak digital, sales-nya 100, tapi pas digital naik 300, karena platform atau sesuatu yang disiapkan, misalnya dari teman-teman BRI gitu. Tapi dengan digital pun, kita juga bisa melakukan efisiensi tadi, kita harusnya jualan, ngirim sales ke Aceh, tapi ternyata kita by digital aja, sudah bisa menawarkan pelodak tersebut. Ada efisiensi yang kita lakukan. Nah matrix-matrix tersebut, yang harusnya mengenerate teman-teman, UMKM, oh kalau aku bikin usaha, itu bisa seperti ini ya. Nah makanya yang paling penting tadi, bikin usahanya buat apa dulu, dan mau kemana. Semakin besar mimpi, dari pelaku UMKM di Indonesia, akan semakin jelas, kenapa kita butuh bantuan digital ini. Karena jelas-jelas Tuhan memberikan kita, begitu banyak budaya, bahan baku di luar sana, tapi terpisah pulau-pulau. Untuk mengkonekkan itu, untuk menjahit itu, untuk mengorkestrasi itu semua, kita butuh salah satu teknologi bantuan, makanya kita perlu bantuan digital. Semakin banyak orang yang bisa menyadarkan itu, memberikan gambaran itu, aku rasa ya, orang akan lebih banyak, untuk goal digital. Dan plus, tadi yang tadi Mbak Vita bilang, bagaimana nanti peran-peran seperti BRI, dan yang lainnya, bisa membuat orang, tidak perlu berpikir panjang, tidak perlu berekspektasi berlebihan, coba dulu, dan akhirnya, rasakan efeknya apa, terhadap usaha mereka. Aku yakin kalau itu semua dilakukan, akan lebih banyak entrepreneur yang lahir di Indonesia. Nah, itu dia. Akan lebih banyak lagi entrepreneur yang lahir di Indonesia. Terima kasih banyak. Ini obrolannya sebenarnya, aku masih pengen ngobrol banyak lagi. Kalau lebih banyak lagi, bisa sampai tahun depan. Nah, itu dia. Terima kasih sekali lagi Mas Daniel, sudah hadir, sudah ngobrol-ngobrol seru, tentang UMKM Indonesia. Dan kalau kamu nih, salah seorang pelaku UMKM, atau punya ide usaha yang menarik, di bidang digital, langsung aja daftarkan diri, dan siapkan digital skill kamu, dengan menjadi bagian dari Indonesia Digital Tribe. Karena ini bakalan seru-seru banget, para head mentor kerennya, ada Erick Tohir, Nadiem Makarim, Najwa Sihab, dan juga masih banyak mentor lainnya. Registrasi akan dibuka, sampai 19 Januari 2022. Jadi langsung aja yuk, segera daftar, dan submit ide kamu ke Idea Box, sekarang juga di www.indonesia-digital-tribe.id. Terima kasih sekali lagi Mas Danu. Terima kasih. Semoga terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.